Sebenarnya hilirisasi pertanian itu tidak pernah berhenti, bahkan pada industri yang sudah advance seperti sawit pun itu terus berkembang. Tadi hilirisasinya awalnya adalah kemakanan, setelah itu masuk hilirisasi ke olivinical yang masuk ke kosmetik, ke aneka produk kebutuhan masyarakat dan lain-lain. Dan kira-kira 10 tahun terakhir hilirisasinya menjadi energi. Dan itu masih akan terus berkembang, misalnya sekarang sudah ada teknologi yang memungkinkan dari produk sawit menjadi plastik misalnya. Dan itu adalah biodegradable plastik, sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam menjaga pelestaran lingkungan, memiliki nilai tambah yang tinggi dan itu akan mengurangi ketergantungan kita dari plastik yang dihasilkan dari minyak bumi, dari fosil. Itu di sawit. Kemudian hilirisasi yang berbasis kepada cita rasa seperti kopi. Kopi kita itu hilirisasinya berkembang sangat pesat, mulai dari hanya sekedar kopi bubuk, terus kemudian masuk ke kopi saset, three in one dan lain-lain. Terus bahkan berkembang ke hilirisasinya ke kafe, ke penjualan spesiality kopi yang mahal dan mementingkan cita rasa. Ini semua menunjukkan bahwa meskipun di dalam satu komoditi yang sama, hilirisasi tidak berhenti. Nah kita masih punya potensi-potensi hilirisasi yang besar, baik secara volume maupun nilai. Misalnya saya sebut hilirisasi di rumput laut. Ini adalah satu frontier industri yang sangat besar, yang memiliki kemungkinan pengembangan produk yang sangat luas. Sekarang kita baru sampai ke intermediate product, jadi baru ke karagenan, baru ke produk-produk yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Yang juga bisa kita kembangkan adalah hilirisasi dari industri umbi-umbian. Yang kemudian kita buat tepung, dan dari tepung itu bahkan bisa menggantikan dengan teknologi tertentu, bisa menggantikan beras misalnya yang menjadi makanan pokok kita. Perkembangan dari industri seperti porang misalnya, itu salah satu bentuk hilirisasi yang berbasis tepung. Dan ini menurut saya potensinya sangat besar dan kita masih bisa mengembangkannya lebih lanjut. Hilirisasi yang lain misalnya dari jamu-jamuan, dari herbal. Itu yang berkaitan dengan suplemen maupun obat-obatan maupun kosmetik. Ini juga sangat banyak sekali dan Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman empon-empon dan hortikultura herbal yang memilih khasiat baik sebagai obat maupun sebagai suplemen atau kosmetik yang sangat banyak. Dan itu industrinya sangat bisa untuk didorong untuk berkembang. Belum lagi misalnya industri kulit, industri tulang, industri yang berbasis peternakan itu juga masih sangat luas yang kita bisa dorong. Dan itu akan menyebabkan timbulnya gairah ekonomi baru di pedesaan, di petani, karena dia akan menjadi demand pool factors untuk berkembangnya sektor pertanian yang di on-farm. Baik, Pak Bayu tadi Anda sempat menyampaikan terkait dengan dibutuhkan kebijakan sebagai dukungan dari pemerintah juga seperti dukungan yang kita temui di hilirisasi pertambangan. Apakah ini menjadi salah satu tantangan terbesar juga yang akhirnya menghambat berkembangnya hilirisasi di sektor pertanian? Ya, dan saya kira investasi ini sangat dibutuhkan, sangat diharapkan untuk bisa ditingkatkan. Investasi yang sekarang terjadi misalnya kalau untuk sektor pertanian masih sangat didominasi oleh sawit, jadi investasi-investasi baru. Dan itu yang membuat kemudian industri sawit kita berkembang dengan pesat, lebih pesat dibandingkan dengan yang lain. Jadi dibutuhkan afirmatif policy, kebijakan yang memberikan kepedulian, sedemikian sehingga industri dan hilir, aktivitas hilir, kegiatan ekonomi hilir dari selain sawit, itu juga memiliki perkembangan yang sama. Itu saya kira poin yang pertama. Tapi yang juga harus kita perhatikan adalah, ini adalah sebuah ekosistem, tidak bisa hanya dengan satu unsur. Hilirisasi pertanian, karena dia sifatnya renewable, berbeda dengan tambang misalnya, maka dari sisi bahan bakunya, yaitu on-farm activities atau pertaniannya sendiri, juga harus ditingkatkan. Karena pada saat kita membangun industri hilirnya, maka dia akan menuntut compatibility, kebersesuaian dari pasokan bahan bakunya. Kepastian produksi, kepastian kualitas, kepastian jenis produknya yang dipasok untuk industri-nya, kepastian harga, dan sebagainya. Dan ini membutuhkan penanganan yang tidak sederhana, jadi tidak serta-merta bahwa dengan produk yang ada sekarang, terus kemudian langsung masuk ke hilirisasi, akan segera berhasil. Dia juga membutuhkan untuk mensyaratkan pengembangan di sisi hulunya untuk memungkinkan industrialisasi itu berkembang. Yang sekaligus juga tentunya demand marketing dari produk-produk tersebut di konsumen, supaya konsumen bisa menerima. Belum lagi riset, pengembangan SDM, pendidikan, dan sebagainya. Ini semua membutuhkan satu orkestrasi kebijakan yang utuh membangun ekosistem pengembangan agroindustri berbasis pedesaan tadi.